Jadi, kelompok berikutnya. Saya agak menyampaikan ini agak malu. Karena saya lupa kelompoknya. Kelompok yang belum kemarin. Ada yang mau jadi volunteer? Silahkan, kelompok berikutnya. Semakin cepat. Ini semakin cepat selesai. Semakin cepat berbuka. Silahkan, Bapak-Ibu. Dilanjut saja. Jadi, saya pick up randomly. Pak Naufal Franata. Silahkan, Pak Naufal Franata. Beserta kelompoknya. Kelompok saya. Saya lupa linknya. Oh iya, Pak Naufal itu. Oh, saya masih ada. Naufal ada. Kelompok satu. Kelompok satu ya. Pak Daris Al-Fafa, Hisham Azmi, M. Aldrin Yulianto, dan Nanda Aulia. Wah, silahkan. Kemarin yang sudah itu kelompoknya Mirza, Vilda, Farah, sama Elang. Terbiasa. Kenapa, Pak? Halo? Ya, silahkan. Sudah saya aktifkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kelihatan ya Pak? Halo? Ya, kelihatan. Udah Mas Dari, sudah kelihatan. Ya, sudah. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang optimasi network time dengan metode Reference Broadcast Synchronization atau RBS. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk halaman ini yang Reference Broadcast Synchronization. Baik, saya izin menjelaskan terkait dengan Reference Broadcast Synchronization. Kenapa sih kita memerlukan Reference Broadcast Synchronization atau biasa dikenal dengan RBS? Karena pada metode konvensional atau kalau di jurnal itu dikatakan metode yang tradisional itu di mana sinkronisasi waktu itu dilakukan oleh si sender ke receiver. Jadi dari si pengirim, mensinkronkan kepada tiap-tiap penerima, gitu, receiver. Jadi critical path-nya itu lebih panjang dan energi yang digunakan lebih banyak. Dan juga sering terjadi redundansi data, gitu, data-data ganda yang terkirim. Nah, maka ada metode yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yang dikenalkan adalah metode RBS atau Reference Broadcast Synchronization. Di mana metode ini adalah metode penyetaraan waktu antar note, di mana penerima menggunakan broadcast pada psikkelayer untuk membandingkan waktu antar note itu sendiri. Jadi sinkronisasi waktu itu dilakukan oleh masing-masing receiver, gitu. Jadi receiver ngirim psikkelayer, lalu nanti disamakan waktunya, nanti ada selisihnya yang disebut dengan fast offset. Nah, di fast offset itulah nanti dihitung bahwa ini waktu yang akan digunakan sebagai waktu sinkronisasi. Jadi di slide ini bisa kita lihat pada gambar, di gambar sebelah kiri itu, itu metode tradisional di mana si pengirim, si sender itu melakukan sinkronisasi waktu terhadap si receiver. Sedangkan di gambarnya yang kanan, itu sinkronisasi dilakukan antara receiver, gitu, antara note-note receiver. Jadi critical path-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan metode tradisional. yaitu next slide mungkin bisa lanjut dari, dijelaskan oleh selanjutnya. Ya, jadi dalam RBS ini ada yang dinamakan dengan fast offset estimation. Nah, jadi yang dimaksud dengan fast offset itu adalah perbedaan waktu dalam penerimaan paket di berbagai receiver. karena perbedaan waktu ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Nah, metode estimasinya ini secara garis besar terjadi dari 4 langkah. Jadi yang pertama, sebuah transmitter itu akan membroke sebuah paket data referensi sebanyak M. Nah, jadi si receiver-nya ini yang dimana sejumlah N akan merekam waktu penerimaan berdasarkan local clock-nya. Jadi apabila receiver 1 menerima pada waktu 14.01 dan receiver kedua mereka pada 14.02 itu berdasarkan local clock seri receiver-nya. Jadi receiver-resiver sejumlah N tersebut nanti akan membandingkan waktu penerimaannya. Nanti sebuah receiver I dapat mengukur fast offset terhadap sebuah receiver J atau receiver setelahnya sebagai sebuah nilai rata-rata dari semua paket data yang diterima pada receiver I dan J-nya. Nah, nanti di metode estimasi fast offset ini belum mempertimbangkan adanya faktor yang dinamakan dengan clock school. Yang dinamakan faktor tadi itu adalah kondisi di mana clock pada setiap node receiver itu tidak menunjukkan waktu yang sama. Nah, ini disebabkan oleh dua kata karakteristik oscillator yang digunakan sebagai clock lokali. Yang pertama, akurasi, yaitu sebuah perbedaan antara frekerja-kerja oscillator dari yang diharapkan sebelumnya. Jadi, apa yang diproduksi oleh oscillator tersebut. Kemudian ada faktor stabilitas, yaitu kemampuan sebuah oscillator untuk tetap konsisten bekerja pada satu frekuensi yang ditentukan. Nah, ini ada dua stabilitas itu. Yang pertama, short term. Itu yang dipengaruhi karena faktor lingkungan seperti contohnya perubahan suhu dan juga aging dari... Sorry, yang aging itu efek long term. Nah, perbedaan fase pada setiap node itu akan berubah seiring waktu karena perbedaan frekuensi dari oscillator yang dapat disebabkan oleh faktor karakteristik nomor dua tadi. Nah, untuk membaiki kondisi clock school ini, aguriat yang diusulkan itu yang RBS tadi tidak mengambil dinarata-rata seperti yang dijelaskan di sebelumnya, tapi menggunakan least square linear agresin. Mungkin akan dijelaskan oleh rakan saya yang lainnya. Ada pun yang menjadi keunggulan dari RBS atau Reference Broadcast Synchronization, yaitu dapat digunakan tanpa time skill eksternal. Yang kedua itu pasti hemat energi. Yang ketiga itu cakupan areanya menjadi lebih luas. Kemudian multiple broadcast memungkinkan untuk estimasi clock school yang tadi dijelaskan. Dan yang terakhir itu sinkronisasi lebih presisi dibandingkan oleh TPS. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Pak Ajib. Baik. Dari audiens ada pertanyaan? Silahkan dari audiens mungkin. Mungkin sambil menunggu dari audiens, saya ingin bertanya. Di situ salah satu keunggulannya adalah hemat energi. Mengapa hemat energi? Saya coba menjawab ya Pak. Karena kan di RBS itu perbedaan dengan algoritma tradisionalnya, dia dipersingkat. Jadi, untuk panjang critical path-nya itu menjadi hanya mencakup waktu dari injeksi paket ke saluran. Hingga pembacaan jam terakhir. Makanya dia lebih hemat energi seperti itu. Baik. Oh ya, mungkin kita tarik ke belakang sedikit. Kira-kira dari metode RBS ini, permasalahan apa sih yang ingin disolusikan? Dalam artian, mungkin di pendahuluannya kali ya. Di pendahuluannya itu, ada permasalahan apa sih sehingga metode RBS ini diusulkan? Izin menjawab, Pak. Kalau dari jurnal yang dibaca, latar belakangnya itu karena kita ingin seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nanda, itu kita pengen akurasi pada saat sinkronisasi atau waktu sinkronisasi antara receiver, sender, pengirim dan juga setiap not-not penerima, receiver dan sendernya itu tingkat akurasi waktunya tinggi dan mempunyai konsumsi energi yang rendah. Karena kalau di tradisional distributed system atau metode tradisional itu, akurasinya sudah cukup baik. Tapi karena si receiver, si pengirim, maksudnya si pengirim itu selalu dalam periode waktu menyesuaikan atau mengirim data dan mengirim waktu kepada masing-masing penerima untuk melakukan sinkronisasi. Jadi waktunya, jadi energinya itu lebih banyak yang dibutuhkan, Pak. Karena critical path-nya panjang dan periodically dia ngirim, si vendor ngirim terus-menerus itu memerlukan energi yang lebih banyak, Pak. Makanya dikenalin metode RBS ini, Pak, reference broadcast synchronization atau ada tambahan dari teman-teman lain. Oke. Masih mute, Pak Ajib. Dari dua gambar ini bedanya apa? Halo? Izin menjawab, Pak. Jadi yang gambarnya sebelah kiri itu, itu critical path untuk, jadi ini sama-sama tentang critical path, yang sebelah kiri itu untuk algoritma tradisionalnya, kalau yang kanan itu RBS, gambaran dari RBS-nya. Di mana kalau untuk tradisional ini, dia latensi non-determistic-nya itu waktu kirim dan waktu akses. Jadi waktu penerimaan itu cenderung lebih jauh. lebih jauh dan cenderung jauh lebih kecil itu, daripada waktu pengiriman, karena jam itu dapat dibaca pada waktu interupsi, sebelum pemprosesan protokol. Kan kalau untuk yang di RBS ini, seperti yang saya katakan tadi, dia itu akan mempersingkat, lebih dipersingkat. Jadi dia hanya mencakup waktu dari injeksi paket ke saluran hingga pembacaan jam terakhir, seperti itu. Jadi perbedaan algoritma tradisional dengan perbedaan algoritma dari refresh broadcast synchronization ini. Baik. Itu critical path-nya itu, kalau dilihat, itu kan ada, kalau yang tradisional ada, ada di yang tradisional itu end-to-end ya. Dari pengiriman sampai dengan penerima. Tetapi kalau yang reference broadcast synchronization, critical path-nya itu langsung disingkat ke NIC, langsung ke masing-masing notenya pak, masing-masing receiver. Masing-masing ke receiver 1, receiver 2. makna dari critical path di sini apa? Ya, Bapak-Ibu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan makna dari critical path-nya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin proses panjangnya waktu sinkronisasi, Pak, ya? Mungkin dari sender ke receiver. Jadi proses kayak flow-nya, sender, NIC, terus baru ke node. Jadi prosesnya lebih panjang mungkin itu, Pak. Kalau kita lihat dari gambarnya, critical path itu kemudian kita bisa translasikan menjadi sebuah jalur yang kritis. Kenapa disebut jalur yang kritis? Karena di situ letak errornya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan error itu bisa terjadi di daerah tersebut. Contoh yang daerah sini. Berarti kan kalau yang tradisional di sini antara sender dan receiver itu harus mempunyai clock yang sama. Mempunyai clock yang sama. Artinya si penerima di sini sebenarnya sudah bisa mengestimasi waktu yang harus ditempuh. Nah, ketika di sini estimasi waktunya itu meleset, maka datanya ini menjadi tidak sinkron gitu kan. Artinya di sini ketika delta T-nya tidak sesuai dengan estimasi, ini simply kita sebut sebagai error. Nah, padahal di critical path ini kan banyak yang tidak, apa namanya, yang tidak uncontrolled ya, tidak terkontrol ya. Misalkan di sini ketersediaan jaringan, dan isikan network interface controller. Nah, di sini ada yang kemarin disebut ada sender time, ada yang disebut dengan access time gitu kan. Provocation Pak, lupa tadi Pak. Nah, di sini itu sangat critical sekali. Kalau misalkan tidak tepat, terjadi delay di situ, di situ ini menjadi masalah gitu kan, sinkronisasinya. Nah, berbeda di sini karena di sini dibuat bebas. Artinya di sini mau delay-nya lama enggak masalah, karena yang dihitung adalah berdasarkan nilai di sini-nya aja. Jadi ketika keluar itu time-nya berapa. Ada pun time to fly, oh ada time to fly. Si paket itu terbang di udara gitu kan, itu dibikin variable bebas. Kira-kira seperti itu. Sehingga intinya, manfaatnya ya, kita membuat ini bebas. Karena ini bebas, sehingga kita tidak anggap sebagai error. Iya, benar Pak. Maaf, Pak tadi lupa di jurnalnya. Ada access time, send time, propagation time, sama resave time. Kalau di siang RBS, potensi error di send time sama access time-nya bisa dihilangkan, karena tinggal propagation sama resave time-nya aja. Terima kasih, Pak, atas koreksinya, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok satu. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau memberikan masukan atau bertanya? Monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita apresiasi kelompok satu. Terima kasih atas paparannya. Boleh stop screen. Kita lanjutkan kepada kelompok dua ya. Sudah ready ya, Pak Heri. Heri mana Pak Heri? Ada Pak Heri. Irfan Rizwandi, Muhammad Wahyu Iqbal, Nabila Syedwina, sama Yulita Ika Prawasti. Oke. Iju share screen, Pak. Silahkan, Bu Yulita. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kami kelompok dua akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Timing Synchronization Protocol for Sensor Networks. Kami kelompok dua yang terdiri dari Mas Heri Sutanto, Mas Irfan Rizwandi, Mas Muhammad Wahyu Iqbal, Mbak Nabila Syedwina, dan saya sendiri Yulita Ika Westri. Kami di sini akan menjelaskan yang pertama tentang basic concept, yang kedua tentang TPSN-nya itu sendiri, kemudian yang ketiga tentang error analysis, dan yang nomor empat adalah kesimpulan. Sebelum masuk ke basic concept, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dan paper ini. Paper ini dilatar belakangi karena pentingnya sinkronisasi waktu menjadi bagian infrastruktur yang diperlukan dalam jaringan sensor, di mana protokol konvensional yang ada membutuhkan energy resource yang cukup besar, sedangkan energy resource pada setiap node itu terbatas. Sehingga dibutuhkan pendekatan baru untuk sinkronisasi waktu pada sensor networks. Nah, kemudian ini basic concept-nya, yaitu terdapat node sensor N yang tersebar di area A. Kemudian setiap node tersebut memiliki register 16 bit sebagai clock yang ditrigger oleh oscilator kristal. Nah, tujuannya dalam paper ini adalah menetapkan skala waktu untuk setiap node dengan menyingkronkan 16 bit clock pada setiap node sensor. Nah, untuk user node dapat dilengkapi dengan GPS receiver, dan node yang bertindak sebagai pintu gerbang antara jaringan sensor dengan dunia luar di sini disebut root node. Nah, dalam paper ini jaringan dianggap hanya memiliki satu root node. kemudian secara umum, langkah yang dilakukan adalah membuat topologi hirarki pada network, kemudian root node-nya akan menginisiasi sinkronisasi phase yang akan dijelaskan pada subah berikutnya oleh Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Mbak Guta pada TPSN atau Time Synchron Protocol for Sensor Network sebenarnya terdapat dua bagian. Tetapi dalam paper ini ditambah satu tahap lagi, yaitu special provision. Nah, kedua tahap itu adalah level discovery phase, di mana tahap awal untuk menentukan yang mana root node atau yang disebut juga level 0 dan juga node yang lainnya atau disebut level 1 hingga 1. Yang tahap kedua adalah tahap synchronization phase atau tahap sinkronisasi. Ini tahap sinkronisasi dari setiap node pengirin dan penerima dari struktur yang telah ditetapkan pada level discovery phase. Nah, yang tahap ketiga itu tahap tambahan pada paper ini yang diajukan yaitu special provision, yaitu tahap penentuan khusus level dari setiap node dengan sendirinya. Di tahap ini juga bila suatu root node mati, maka sisa dari node menjalankan untuk memilih root node kembali. Nah, tujuannya untuk menengani keambiguan dari jaringan tersebut. Oke, next, Mbak. Selanjutnya akan dibilaskan oleh Mbak Nabila. Jadi, selanjutnya ini dalam sinkronisasi di TPSN ini kan ada kemungkinan terjadinya delay. Nah, komposisi delay di TPSN ini terbagi menjadi 6, yaitu ada send time, ini waktu yang dibutuhkan ketika membangun paket pada layer aplikasi yang kemudian akan diteruskan ke layer di bawahnya untuk ditransmisikan. Kemudian ada akses time, ini setelah mencapai MAC layer, paket akan menunggu hingga dapat mengakses kanal. Nah, delay ini disebabkan oleh karakteristik dari kanal near kabel yang dijadikan media transmisinya. Kemudian ada transmission time, di sini delay yang terjadi akibat dari kapan paket akan dikirimkan melalui physical layer-nya. Selanjutnya ada propagation time, yaitu waktu-waktu yang dibutuhkan oleh paket untuk melewati kanal near kabel dari pengirim ke penerima. Selanjutnya ada reception time, waktu yang dibutuhkan untuk menerima bit dan mengirimkannya ke MAC layer. Nah, delay yang di reception time ini dapat diminimalisir apabila setiap node sensor menggunakan transiver RF berbasis hardware. Selanjutnya ada receive time, yaitu ketika bit akan dikonsumsikan menjadi paket, dan paket akan dikirimkan ke layer aplikasi yang kemudian akan di-record. Nah, di sini di gambar dua ini, ini menunjukkan aproksimasi delay yang dapat terjadi pada suatu paket data. Mulai dari pengiriman, propagasi, dan ketika diterima. Kemudian, delay dari paket-paket yang terjadi ini, nantinya dapat diuraikan dan dapat diketahui komponen mana yang dapat menyebabkan error yang terbesar. Tapi ini itu enggak di semua sistem itu selalu sama, karena nantinya itu kan dikirimnya berdasarkan bit-bit sementara, di sini itu aproximasinya itu hanya berdasarkan paket datanya, bukan berdasarkan bit datanya. Oke, next. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Mas Irvan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari metode sinkronisasi TPSN ini adalah yang pertama, sinkronisasi waktu adalah bagian infrastruktur yang sangat diperlukan dalam jaringan sensor. Yang kedua itu, TPSN dirancang dengan pendekatan sederhana sinkronisasi waktu antar sender receiver konvensional. Yang ketiga itu, melalui analisis, TPSN memberikan kinerja dua kali lebih baik daripada RBS atau Reference Broadcast Sinkronization. Yang keempat, TPSN adalah solusi sederhana, efisien, terukur, dan komprehensif untuk masalah sinkronisasi waktu pada jaringan sensor. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok tiga. Dari audiens, dari Bapak-Ibu, peserta mata kuliah, ada pertanyaan? Pada Henning ini, sudah pada Lemes kayaknya ya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Baiklah. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang baru presentasi. Mungkin di konklusion itu dijelaskan bahwa sistem ini lebih baik, dua kali lipat daripada RBS. Mungkin di paper ini dijelaskan, mungkin dari sisi apanya, bahwa dia bisa menyatakan kinerjaan itu sebenarnya lebih baik daripada sistem reference, broadcast, synchronization yang sebelumnya sudah ditampilkan. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ajib, izin menjawab. Jadi ini berdasarkan dari sistem kerja dari timing synchronization atau TPSN ini, ini lebih efisien dikarenakan antar note itu bekerja dengan prinsip tree atau raca pohon, di mana masing-masing note itu pertama diskemakan dan ditentukan bahwa dia mendapatkan identitas level berapa. Dan selanjutnya untuk sinkronisasi waktunya itu adalah meneruskan dari note 1 ke note lainnya dari mulai hirarki yang paling tinggi sampai ke bawahnya atau yang paling rendah. Lebih seperti itu. mungkin bisa dibantu dengan hasil grafiknya yang membuktikan bahwa TPSN memberikan kinerja dua kali lebih baik daripada RPS. Saya mungkin menambahkan ya Pak, kalau dari papernya ini dihitung secara statistik juga, kemudian dihitung nilai average error, nilai TPSN memang lebih rendah daripada RPS. Kemudian dari segi worst case error-nya juga, TPSN lebih rendah daripada yang RPS. Kemudian presentasi time error, itu juga time error kurang dari average error itu lebih tinggi. Jadi dia dihitung juga secara statistik dan menghasilkan memang TPSN itu lebih baik daripada RPS. Kalau dari papernya di sini, average error-nya itu setengahnya ya, yang TPSN itu ya. 16,9 dibandingkan dengan RPS 29,13. Baik, dari peserta lain mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, monggo. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok terakhir ya. Kelompok keempat, terima kasih kelompok dua. Dipersilahkan kelompok empat itu Arya Lesmana, Pajar Ndolu, Nibra Seindra, dan Raten Andika. Monggo. Terima kasih. 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 papan yang ini tuh nggak ada masnya Halo mas Fajar dan mas Arya mungkin mau papan untuk pertama karena Mbak Nibras ini mohon izin Pak Mbak Nibras tidak dapat hadir karena beliau sedang sakit dan sekarang masih sedang berobat di rumah sakit itu cuman informasi yang sedap Mas biar saya saja yang presentasi yang pertama Oke di sini metode yang pertama yang digunakan adalah firewise sinkroni sinkronisasi di sini dapat lakukan dengan misalnya not J dan not K akan melakukan sinkronisasi dengan saling bertukar paket dengan prosedur tersendiri acara kerjanya yaitu not J akan mengirimkan paket satu dengan at dengan adanya timestamp atau waktu waktu T1 kepada not K dan not K akan menerima paket satu berupa T2 yang sama dengan T1 ditambah D ini adalah transmisi time waktu yang dibutuhkan trans dari not J ke not K selanjutnya not K akan mengirimkan paket dua kembali ke not J ini dilabel dengan timestamp T3 dan not J akan menerima paket proyek tersebut dengan timestamp T4 dimana timestamp T4 ini merupakan T3 ditambah D transmisi time dengan ditambah D D ini adalah offset offset time dimana offset time itu adalah penyimpangan waktu yang terjadi antara dua not ini waktu transmisi dari not J K adalah D1 sama dengan D2 transmisi time ini dibagi menjadi empat yaitu propagation time receive time send time dan akses time ketiga ketika dua not ini sudah disinkronisasi maka tingkat akurasinya adalah sekitar 99% next untuk bahasan multihope synchronize mungkin dibahas oleh Mas Arya silahkan ya baik jadi saya akan menjelaskan tentang bagian multihope synchronization synchronization atau sinkronisasi multihope ini adalah perpanjangan eksensi dari algoritma sinkronisasi firewise yang yang telah Mas Wajar jelaskan di selesai perupas ini dia dia membutuhkan sih nah bedanya dari sinkronisasi firewise ini di multihope ini dia melakukan sinkronisasi firewise banyak jumlah node n kuadrat kali atau pangkat dua karena karena sensor net nah badai paper ini karena nasihat sensor neturnya membutuhkan akurasi yang rendah faktor n pangkat dua ini di dapat dihindari dengan dilakukannya penikronisasi firewise pada pinggir pada H pinggiran atau H jaringan spending tree yang paper ini apa seliti pada untuk algoritma ini yang dipertimbangkan adalah pertama yaitu referensi global atau artinya satu sedikit satu not dapat mengekses referensi waktu global yaitu itu waktu yang sinkron untuk semua apa itu waktu yang gimana itu sama dengan waktu keseluruhan nah satu kemudian ada sinkronisasi selektif itu sinkronisasi dapat ditentukan untuk node yang yang mengirim data sensitif waktu saja nah kemudian laju resinkronisasi nah resinkronisasi ini diperlukan karena adanya berdasarkan clock atau yang sebutnya clock drift nah pada clock suatu node yaitu yang yang didontasikan dengan H dalam kurung T yang di definisikan menjadi Rho bounded atau dibatasi Rho nah Rho ini adalah notasi dari clock drift tersebut untuk semua clock to real T nah clock yang bergeser secara konstan mempunyai Rho R1.0 nah kemudian ada estimasi dan pembatasan error agrohidma sinkronisasi harus mengawasi akurasi performa dan error dari akibat hasil pergeseran clock selanjutnya ada kertahanan atau robustness pada jaringan atau sistemnya itu tidak boleh ada point of failure atau kemudian ada mobilitas nah sinkronisasi juga harus dapat bekerja untuk node yang node yang stasioner atau diam maupun node yang bergerak terakhir adalah propagasi error error akan bertambah secara linear sebagai funksi dari jumlah hop dari node referensi sehingga untuk worst case-nya harus ada pembatasan dari error ini kemudian selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu disebut multihob LTS akan dijelaskan oleh Mas Andika terima kasih Mas distribusi untuk multihob LTS itu tidak ada staining 3 yang dibangun setiap node mengatakan identitas dan buktu untuk sejumlah node referensi node secara invidu melakukan sinkronisasi ulang dan membukan sinkronisasi ulang dari node referensi namun ketika node perlu sinkronisasi ulang, node akan menyirimnya permintaan sinkronisasi ulang ke node referensi terdekat namun di sepanjang jalur dari node referensi ke node yang nomin ter sinkronisasi ulang akan disinkronisasi secara perpasangan atau disebut fairway synchronization node yang paling jauh dari node referensi akan memiliki kesalahan sinkronisasi terbesar dan juga laju sinkronisasi terbesar sehingga sinkronisasi ulang biasanya dilakukan oleh node ini keuntungan dari algoritma ini adalah di mana node tertentu yang terletak di antara node mid dan node referensi mungkin tidak menyirimkan permintaan sinkronisasi yang kering jika waktu untuk melakukan pengamatan masih lebih rendah dari waktu untuk melakukan sinkronisasi ulang mungkin tidak selalu perlu untuk melakukan sinkronisasi sehingga lebih baik melakukan sinkronisasi hanya jika anda memiliki paket data untuk dikirim selanjutnya tentang centralize centralize multi-hop LTS di mana sinkronisasi centralize multi-hop LTS adalah perpanjangan ini yang sederhana dari sinkronisasi hop berdasar dari algoritma adalah konstruksi like open maupun dinamis yang terlibat dari low deep spanning 3 3 t dan node jaringan sinkronisasi berpasangan dilakukan di sepanjang tepi t dalam sinkronisasi centralized multi-hop LTS di mana referensi memulai sinkronisasi dengan melakukan sinkronisasi dengan semua turunan langsung atau disebut dengan hop tunggal di pengaktifasi t di mana centralized multi-hop LTS ini terlalu juga analis of error yang kedua grade LTS dan efisiensi yang keempat clock drift and precise sinkronisasi yang kelima robustness untuk saya terakhir kesimpulan yang pertama pada paper ini kita akan bahwa akurasi waksi yang dibutuhkan dari aplikasi jaringatnya setor relatif rendah sehingga lebih efektif dalam skaturasian efisiensi energi yang kedua algoritma berdasarkan sinkronisasi berpasangan dapat digunakan jauh lebih rendah daripada akurasi yang dicapai di sepanjang lantai sinkronisasi berpasangan secara linear yang ketiga kini pada skema LTS terpusat dan terdistribusi terdistribusi sepertinya menunjukkan bahwa skema tersebut berfungsi dengan baik dengan adanya tautan dinamis dan komodona mungkin sekian dari kelompok kami Pak kami kembali Pak Ajit Baik terima kasih kelompok empat dari audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum saya tanya-tanya monggo-monggo dari audiens Tunggu 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 Enggak ada ini, enggak ada yang tanya? Saya tanya deh kalau gitu. Kalau dalam algoritma lightweight time synchronization ini, itu kan ada metode centralized sama distributed. Itu bedanya apa ya, Bapak-Ibu? Ijin menjawab. Silahkan, silahkan. Kalau di centralized itu yang melakukan synchronized ulang itu dimulai dari node referensi. Sedangkan pada distribut itu bukan dari node referensi, tapi dari node biasa, node individu, yang akan meminta karena dia sendiri yang mengetahui kapan dia akan melakukan synchronized. Dan pada distribut itu tidak ada spanning tree, sedangkan pada centralized itu perlu membangun spanning tree di mana node referensi itu akan melakukan synkronasi kepada node-node turunannya. Dan dari node turunannya itu akan melakukan synkronasi ulang lagi dengan node-node berada di bawah anda. Untuk melakukan synkronasi node ini menggunakan yang tadi, yang pertama itu adalah pairwise synchronization. Mungkin dari saya. Oke, baik. Ini kalau dari dua metode tersebut, lebih baik yang mana? Atau dalam kondisi apa mereka digunakan? Ini mungkin dari saya, dari saya sendiri pribadi, kalau menurut saya sih lebih baik menggunakan yang distribut, karena lebih menghemat energi, karena di mana jika ada salah satu node individu yang ingin melakukan synkronasi ulang, dia akan meminta ke node referensi. Node referensi ini adalah node yang mungkin memiliki kemampuan lebih, mungkin dia memiliki kemampuan untuk terhubung ke GPS sehingga dapat melakukan synkronasi. Jadi pada saat node individu ini meminta synkronasi ulang ke node referensi, dia akan melalui beberapa node, di mana ketika melalui beberapa node ini, node-node yang dilalui ini secara langsung akan melakukan synkronasi tanpa harus mengirim permintaan synkronasi ke node referensi, sehingga lebih menghemat sumber daya, mungkin dari saya itu. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, di situ kan yang untuk metode distribusi, ada nominalnya ya, misalkan distribusi 95%, distribusi 65%, itu maksudnya apa ya Bapak-Ibu? Bapak-Ibu, ada yang mau menjawab? Terima kasih. Tidak ada, tidak ada penjelasan. Mungkin, izin menjawab. Mungkin yang itu adalah jumlah synkronis yang dibutuhkan dalam simulasinya itu kan dilakukan dalam 10 jam, jadi 36.000 detik, dengan penyimpangan jamnya itu 50 ppm per part milion, yang dimana itu akan menghasilkan penyimpangan 1,8 detik, di mana didapat dari 50 dibagi 1 juta dikali 36.000 detik, maka dalam waktu 10 jam itu akan terjadi penyimpangan 1,8 detik di dalam 10 jam tersebut. kemudian itu akan bisa dihitung untuk mendapatkan jumlah synkronis dalam waktu tersebut, di mana jika kita mengetahui akurasi waktunya di sini, akurasi waktunya dalam simulasi adalah 0,5 detik, maka akan didapatkan rata-rata synkronis itu akan dilakukan setiap 1.000 detik. Mungkin dari saya itu. Kalau dari papernya ini terkait dengan change keberhasilan sengkronisasinya ya Pak. Itu dua paragraf sebelum result. itu ada, ya di situ sih, dia menggunakan distribusi Bernoulli dengan parameter pp itu adalah probabilitas terjadinya sinkronisasi. Jadi misalkan dalam 36.000, 36.000 sekon ya di sini, atau ekvivalennya 10 jam ya. berarti di situ ada settingnya ada 95% sinkronisasi dan 65% berhasilan sinkronisasinya. Ini kaitannya dengan permodelan sih. Kaitannya dengan simulasi, simulasi setting. Simulasi setting. Baik, dari audiens yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya presentasi dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 ya. Baik, oke. Masih kuat Bapak-Ibu? Kalau kuat kita lanjutkan sedikit materi baru tentang lokalisasi. Waduh, ini lokalisasi ya. Ini konotasinya positif ya, karena lagi puasa ya. Masih kuat Bapak-Ibu lanjut? Masih, Pak. Dikuat-kuatin, Pak. Waduh, dikuat-kuatin ya. Ya, ya. Aduh, ya. Baiklah. Ya, pelan-pelan ya. Ini sekedar preambul saja lah. Nanti yang agak teknis setelah lebaran gitu ya. Biasanya kalau lebaran sudah happy. Baik, Bapak-Ibu. Baiklah. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada banyak sensor seperti itu, penempatannya random, banyak. Begitu kan. Pada aplikasi tertentu mengetahui lokasi dari sebuah sensor ini, X, Y-nya, koordinatnya itu penting. Contoh aplikasi yang membutuhkan lokasi dari tiap node misalkan adalah untuk deteksi tsunami. Ini misalkan pantai. Ini pantai ini, ada pohon kelapanya. Jadi ini misalkan buoy atau pelampung disini, maka untuk mengetahui pantai mana yang mengalami kenaikan gelombang, posisi, itu menjadi penting informasi tentang lokasi ini. Nah, tapi masalahnya sebuah sensor ini, kalau dia langsung menerima dari GPS, tadi kan juga beberapa dari Bapak-Ibu menyampaikan bahwa khususnya saat sinkronisasi, itu hanya sensor tertentu. Sensor dengan kemampuan khusus yang mampu menerima sinyal GPS. Kenapa sensor yang mampu menerima GPS itu tertentu? Karena faktanya proses menerima sinyal GPS itu membutuhkan energi yang besar. Jadi, metode tersebut, karena membutuhkan energi yang besar, maka dihindari untuk diaplikasikan dalam sebuah sistem sensor. Karena akan menghabiskan resource, menghabiskan daya baterai. Gitu kira-kira. Nah, berarti GPS no ya. GPS no. Kemudian solusinya gimana? Padahal kita tetap ingin mengetahui lokasinya. Jadi, untuk mengetahui lokasi ini, tapi tanpa GPS, bisa berbasis Bisa berbasis Maka diusulkan metode-metode. Metode-metode lokalisasi. Lokalisasi. Khusus untuk sistem ini, untuk sistem sensor ini. Nah, metode lokalisasi ini secara umum Dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Menjadi dua. Di sini adalah pengukuran. Pengukuran. Dan di sini adalah perhitungan. Perhitungan lokasi. Yes, pengukuran dan perhitungan lokasi. Loh, kenapa? Kok dibagi menjadi dua ya? Pengukuran ini sebenarnya untuk mengetahui jarak. Jarak. Jarak antar sensor. Antar sensor. Kemudian perhitungan lokasi ini untuk mengetahui lokasi. Lokasi lebih tepatnya koordinat X dan Y-nya. Oke. Dua metode ini pasti harus dilalui untuk mengetahui dalam rangka metode lokalisasi ini. Jadi lokalisasi dibedakan, di-breakdown lagi menjadi pengukuran dan perhitungan lokasinya. Nah, pengukuran untuk mengetahui jarak antar sensor itu ada yang berbasis RSS. Receive signal strength berdasarkan power receive-nya. Jadi untuk menentukan jarak antar sensor berdasarkan power receive-nya. Kemudian mengetahui time of arrival-nya. Jadi mengetahui kapan sinyal itu datang. Kemudian mengetahui AOA. AOA itu angle of arrival. Jadi dari mana ini sinyalnya datang? Dari angle yang mana? Dari angle yang mana? Kemudian yang keempat adalah time difference of arrival. Jadi mengetahui waktu, masih waktu tetapi perbedaan waktunya. Mudah-mudahan bisa dibahami. Kemudian untuk mengetahui lokasinya ada metode yang disebut dengan tri-literasi. Tri-literasi, kemudian tri-angulasi, angulation, angulations, dan model probabilitas. Berbasis model probabilitas. Jadi ini macam-macam ya, metodenya ya. Ada RSS untuk jarak pengukuran, TOA, AOA, dan TDOA. Kemudian untuk menghitung lokasinya ada tri-literasi, tri-angulasi, dan probabilitas. Oke. Pada kali ini saya ingin menjelaskan satu-satu. Dari pengukuran satu, perhitungan satu. Jadi kalau yang RSS itu kan receive-sinyal strength ya. Receive-sinyal strength. Jadi misalkan kita ingin mengetahui di sini ada TX, di sini ada RX-nya. RX-nya. Sinyal itu memancar itu proporsional akar terhadap jaraknya. Terhadap jaraknya. Jadi istilahnya power receive itu sama dengan power transmit dikurangi path loss-nya. Path loss-nya. Path loss-nya. Ini dalam DBM ya. Dalam DBM. Jadi daya yang diterima itu sebanding atau sebanding dengan power yang dikirim dan berbanding dikurangi dengan daya yang digunakan untuk propagasi. Terhadap jaraknya. Nah jarak itu, jarak itu dari path loss-nya. Jadi seper dari path loss-nya. Semakin tinggi path loss-nya maka jaraknya akan semakin dekat. Begitu ya. Nah. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan komponen jaraknya. Singkat kata menggunakan rumus path loss. Path loss exponent. Proporsional. Keterbalikan terhadap jaraknya. Maka kita bisa memperoleh kalau misalkan PRX-nya sekian. Ini akan ditranslasikan dengan jarak sekian. Ini bisa diukur. Bisa diukur. Oke. Kalau gitu kita selesai urusan mengukur jarak antar sensor. Jadi antara dua sensor misal seperti ini. Satu mengirimkan sinyal, memancarkan sinyal. Kemudian di sini menerima maka kita bisa menghitung jaraknya. D-nya. Ya tentu dengan error ya. Dengan error. Tapi practically atau secara praktek kita bisa menghitung jarak D-nya. Oke. Selanjutnya. Metode berikutnya untuk mengukur lokasi adalah tri-amulasi. Tri-literasi. Saya ingin mencontohkan menggunakan tri-li-terasi. Tri-literasi. Tri-literasi itu apa? Jadi seperti ini contohnya. Misal di sini ada sensor. Di sini ada sensor. Di sini ada sensor. Misalkan di sini ada objek atau ada sensor juga boleh. Yang ingin kita ketahui X, Y-nya. X, Y-nya. Oke. Misal ya. Misal. Ini bisa saya habis sebentar. Nah ini jaraknya tidak harus sama ya. Tidak harus sama. Jadi boleh beda. Nanti saya gambar ulang padanya mispersepsi. Jadi seperti ini. Misalkan sensornya ini lebih dekat. Ini lebih jauh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur jarak dari tiga referensi sensor ini. Misalkan ingin kita ingin mencari nilai X, Y-nya di sini. Nah pertama adalah kita mengukur jaraknya di sini. Katakanlah D1. Kemudian di sini. Ini ada D2. Kemudian di sini D3. Ini misal sensor satu, sensor dua, sensor tiga. Oke. Ya. Seperti ini. Nah kemudian kan tadi D1, D2, dan D3 bisa diperoleh dengan RSS ya. Receive Signal Strength. Kemudian algoritma berikutnya untuk menentukan X dan Y adalah. Kita perlu tahu juga nilai koordinat referensinya. Misalkan di sini X1, Y1. Referensi biasanya bisa diketahui. Di sini X2, Y2. Di sini adalah X3, Y3. Oke. Kemudian mencari X, Y-nya gimana? Ya. Dengan persamaan seperti ini, dengan model seperti ini, kita bisa membuat sebuah model matematis. Oh, aduh. Model matematis. Ini bisa kita modelkan bahwa X-X1 kuadrat ditambah Y-Y1 kuadrat sama dengan D1 kuadrat. Kemudian persamaan, ini persamaan satu ini ya. Ini persamaan satu ini, ini menggambarkan hubungan antara sensor satu dengan sensor ini, sensor X ya. Persamaan kedua kita bisa tuliskan. X-X2, A2 plus Y-Y2. Sama dengan D2. Oke, yang ketiga ya. Berarti X-X3 pangkat 2 ditambah Y-Y3 pangkat 2 sama dengan D3. Nah, ingat X1, Y1 itu diketahui ya. Dketahui. Kemudian D1 juga diketahui. Maka kita akan mendapatkan tiga persamaan ya. Tiga persamaan, maka kita bisa solusikan ini ya. Untuk menentukan nilai X ya. X dan Y ini sama ya. Di sini sama ya. Sebenarnya rumus ini apa sih? Ini adalah rumus lingkaran kan sebenarnya ya. Bapak-Ibu. Rumus lingkaran. Jadi dari sini kita bisa iterasikan untuk memperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X dan Y-nya, X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Ini adalah koordinat dari sensor ini. Iya. Iya, seperti itu Bapak-Ibu. Lah, terus mungkin ada yang berarti. Lah, Pak ini kok belum selesai. Wah, ini bisa diselesaikan dengan software. Dengan software. Ini kan sebenarnya hanya persamaan saja. Persamaan saja. Ini bisa diselesaikan dengan software. Atau kalau mau diselesaikan juga bisa ini di-breakdown lagi. X-X1 berarti nanti di-breakdown lagi menjadi X kuadrat. Dikurangi XX1 dua kali ditambah X1 kuadrat. Seterusnya dan seterusnya. Nanti disubstitusikan, kemudian di-eliminasi. Di-substitusi, di-eliminasi. Kenapa? Minimum harus tiga persamaan. Minimum harus tiga persamaan. Syukur-syukur kalau ada empat persamaan, lima persamaan. Itu menjadi lebih mudah. Misalkan di sini ada sensor lagi. Itu akan lebih mudah. Berarti nanti ada persamaan nomor empat. Itu akan lebih mudah. Kenapa disebut three literations? Three. Artinya tiga. Karena membutuhkan minimum. Ada tiga sensor yang mempunyai referensi. Kira-kira seperti itu. Ini yang disebut dengan three literations. Kemudian ada metode triangulasi. Ini konsepnya yang digunakan untuk GPS. GPS terhadap satelit-satelitnya. Metodenya sama. Artinya dia menggunakan sudut ketinggian yang berbeda. Triangulation dan sudut-sudut yang berbeda dari posisi satelit-satelitnya tersebut. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagai awalan. Yang saya inginkan adalah, kalau masalah ngitung ini bisa diselesaikan dengan software atau dengan substitusi dan eliminasi. Namun yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, bisa menghitung koordinat sebuah sensor tanpa GPS. Yang kedua adalah metodenya. Saya harapkan Bapak-Ibu dapat bayangan, terekspos bahwa kira-kira caranya seperti ini. Seperti ini, langkah-langkah. Ada pertanyaan Bapak-Ibu? Monggo. Ijin bertanya. Silahkan, Pak Fajar. Kan di sini yang diketahui X1, Y1. Sedangkan not X-nya ini posisinya tidak diketahui. Nah, yang menjadi acuan X1, Y1 ini apa ya, Pak? Maksudnya, bagaimana nilai ini bisa diketahui? Apa kita tentukan atau dapat koordinatnya itu dari mana? Oh, baik. Pertanyaan bagus. Ya, betul. Pak Fajar menanyakan bahwa di sini yang diketahui syaratnya X1, Y1, X2, Y2, kemudian X3, Y3. Ini sepertinya kontradiktif, Pak. Kan sensor, bagaimana cara mengetahuinya? Asumsi pertama yang bisa dipakai adalah sensor ini mempunyai, artinya ini sensor khusus, sensor khusus yang mempunyai kapabilitas mengakses GPS. Satu. Dia GPS capable, sensor ini. Kalau gitu, sensor tiga yang bisa GPS, yang nggak GPS cuma satu kan lucu, Pak. Ya, ini model ya. Kan solusinya kan bisa seperti ini, aplikasinya. Di sini sensor, banyak sensor. Jadi ini banyak sensor. Dari banyak sensor ini, Jadi banyak sensor, kita taruh beberapa sensor, misalkan tiap lima puluh sensor, misalnya di sini ya, distribusinya, kita taruh tiga sensor yang melingkupinya. Itu masih make sense menurut saya. Artinya, ditaruh tiga sensor yang mempunyai kapabilitas mengakses GPS. Itu make sense, masih make sense, logis. Satu itu, asumsi pertama. Asumsi kedua adalah, sensor ini juga merupakan hasil perhitungan triliterasi tapi sebelumnya. Tapi sebelumnya. Contoh ini ya, contoh misal tahap pertama adalah ini dulu yang dihitung X, Y. Kemudian dengan mengetahui lokasi ini, kita bisa mengetahui lokasi yang tetangganya juga kan. Yang belum, kira-kira seperti itu Pak Fajar. Apakah bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak-Ibu Monggo. Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja perkulian kita untuk pembahasan metode berikutnya. Insya Allah ya, kita lanjutkan setelah lebaran. Baik Bapak-Ibu, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat berkumpul dengan keluarga ya. Kalau yang mungkin ingin mudik ya, dibersabar dulu ya. Mudah-mudahan nanti setelah larangan ya, bisa pada mudik ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat kebaran Pak Ajit. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat menikmati.